Hai halo Assalamualaikum apa kabarnya jadi di video kali ini kita akan belajar cara menentukan turunan dari fungsi trigonometri dan udah ada dua soal ya jadi ini fungsinya ini ada fungsi lagi di dalam tanda kurung nah jadi untuk ngebuat turunan ya jadi turunan ini kalian harus paham dulu turunan dari beberapa trigonometri ya kalau di soal ini cuma menggunakan sin dan kos ya tapi kalian harus hafal yang 6 poin ini jadi turunan sin adalah kos turunan kos adalah negatif sin untuk yang lainnya boleh dibaca saya akan hanya baca duanya aja karena berhubungan dengan soal yang mau kita jawab oke nah kalau ada fungsi yang seperti ini di dalam tanda kurungnya ada fungsi x lagi ya jadi kalau misalkan disini ada fx fx nya itu adalah sin dalam kurungnya ax ditambah b ada fungsi lagi ya maka turunan dari si fx ini adalah kita turunkan dulu yang di dalam tanda kurung ya jadi di dalam tanda kurung ini adalah ax ditambah b turunan ax ditambah b terhadap x itu adalah a ya terus sin turunan sin tadi kita udah sebut di depan ya sin itu turunannya kos terus ax plus b nya jangan dilupakan nah ini turunannya ya jadi konsep turunan yang trigonometri tapi di dalam tanda kurungnya itu ada fungsi lagi ya oke kita jawab coba ya nah jadi nomor 1 ini fx nya adalah 5 sin dalam kurung 2x di kurang v per 2 nah kalau turunannya berarti kita turunkan dulu yang di dalam tanda kurung ya 2x min v per 2 2x min v per 2 terhadap x ya berarti ini turunannya 2 v per 2 ini turunannya adalah 0 ya kita gak perlu tulis lalu kita kali dengan turunan sin nya sendiri 5 sin turunannya berarti 5 cos terus tanda kurungnya masih ada ya 2x min v per 2 maka hasilnya adalah 2 dikali 5 10 cos 2x min v per 2 selesai ya jadi turunan untuk 5 sin 2x min v per 2 itu adalah 10 cos 2x min v per 2 oke kita lanjut ke soal yang nomor 2 nomor 2 ini soalnya adalah cos kuadrat 3x min v ya oh ini lupa fx nya nih ya jadi turunannya adalah nah karena ini bentuk kuadrat ya kita misalkan misal ya u itu adalah u kuadrat ya u kuadrat maka turunannya adalah 2u ya berarti kita turunkan dulu maka turunannya kita turunkan dulu terhadap kuadratnya berarti 2u ya 2u nya adalah cos 3x min v lalu kita turunkan cos nya turunan dari cos itu adalah min sin 3x min v lalu kita turunkan lagi terhadap fungsinya ya yang di dalam tanda kurung 3x min v turunannya adalah 3 dikurang turunan v itu 0 kita gak perlu tulis ya jadi seperti ini lalu kita kali ya jadi 2 dikali negatif negatif 2 dikali 3 jadi negatif 6 lalu ini kita tulis sin aja dulu ya sin 3x min v dan cos nya masih ya cos 3x min v jadi untuk turunan dari cos kuadrat 3x min v adalah negatif 6 sin 3x min v dikali cos 3x min v oke jadi seperti itu ya cara turunan fungsinya jadi tipsnya kalian harus hafal yang 6 poin ini ya jadi kalau kalian mau mengerjakan turunan dari trigono ini harus basicnya harus hafal turunan dari 6 poin ini oke sekian silahkan like jika suka video ini jika ada pertanyaan boleh tinggalkan di kolom komentar dan jangan lupa juga to subscribe baga tau cara menghitung pelajaran matematika yang lain sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh